Drama Korea terbaik TransTV yang meraih rating tertinggi. Yunhee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jenny merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong Ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol Ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di TransTV. Selamat menikmati. Kenapa emang? Ya gue nawarin, kalau mau boleh, kalau enggak. Masih dapet enggak? Ya enggak tahu, gue nawarin, mau tuker yang itu enggak? Kita percaya yang main mana nih? Feelingku sih ini? Coba, singkat langsung. Kalau mau tuker yang itu, gue kasih cepet. Ah, cepetnya banyak ya? Iya. Benar ya? Kok enggak bisa sih? Jangan ditahan dong. Enggak. Bisa. Coba lo milih yang ini. Gue tadi padahal udah baik. Mau tuker yang ini enggak, lo enggak mau. Ya udah, gue mau tuker yang itu deh. Udah, gue tuker yang itu. Nih, kita lihat. Udah dapet dong berarti? Enggak dapet kan? Salah lo. Eh, kan aku udah tuker. Jurang. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Kan katanya itu harga alat sulatnya mahal. Udah berapa habis investasinya untuk alat sulat? Enggak, jadi gue tuh seneng aja. Berapa, Pak? Pertanyaan saya, jawabannya. Ya, lumayan, lumayan. Seharga mobil? Enggak. Enggak, ya. Motor? Iya lah. Oh, motor. Motor yang mana dulu, Pak? Motor juga ada yang puluhan. Ratusan juga ada. Iya, segitulah. Oh, yang ratusan? Enggak, enggak puluhan. Oh, puluhan. Ibu tahu? Enggak tahu. Dan gara-gara pertanyaan lo jadi tahu. Lanjut, Junot, Vita atau Fakta? Waktu SMA, kamu kan keliatannya kurus nih sekarang. Tapi SMA kamu pernah beratnya sampai 110 kilo. Itu karena tiap hari selalu makan 4 mie bukus, mie instan. Itu dia faktanya. Jadi gak makan ini ya? Enggak makan. Enggak, serius. Jadi gue tuh punya konsep gini. Ini satu, tuh kurang. Dua, itu nanggung. Tiga, rasanya sama kayak dua. Jadi lo harus empat makan. Jadi itu setiap sore. Terus akhirnya kamu insaf karena? Insaf karena... Punya pacar? Enggak, gue gak ada duit kan. Nah, gak ada duit. Mau gak mau, gue harus jadi artis. Pas lu jadi artis kan, wah gendut lu. Gitu. Lu gak boleh jadi artis. Jadi lu harus kurus dulu. Itu dia kenapa gue insaf. Gak makan mie lagi. Kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa sih, Junot? Kalau artis cuma buat duit doang, kamu tuh sebenarnya mau jadi apa? Aku sebenarnya pengen jadi orang yang bisa ngebuat kamu tuh bahagia. Iya. Keren. Cepat menangkap pelajaran dia. Langsung jago loh, banget. Sebentar tuh bergaulah dengan Kang Deni ya. Iya. Anak berbapak. Oke, Kang Deni, Vita atau Fakta? Wah, aku maunya ini kok kamu... Oke. Oh, Kak Efe Santi dulu. Efe Santi, Vita atau Fakta? Waktu persiapan bayi tabung, tiap hari kan kondisi rumah selalu panas dan emosi. Karena kamu ada pergolakan hormon. Akhirnya kamu memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan program bayi tabung. Biar pernikahan kalian baik-baik saja, Vita atau Fakta? Atau belum siap aja? Iya, belum siap aja sih. Belum siap, tapi masih akan ada. Insya Allah. Insya Allah ya, doakan gitu. Itu Pak, sabar ya Pak ya. Amin. Itu meralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kang Deni. Fitnah atau Fakta Kang Deni? Kang Deni sih emang gak punya niatan poligami sama sekali. Tapi sering ngancem. Mau nikah lagi? Sama tes Santi, kalau lagi berantem. Fitnah atau Fakta? Jawabnya nanti. Ya, jawabnya nanti. Aku mau ke dokter Gladys dulu. Hai, dokter Reza Gladys. Hai. Sama-sama. Pemirsa, ini dokter Reza Gladys. Udah tau dong, dokter ini dokter viral ya kan? Karena punya konten di TikTok yang rame itu adalah konten keriaan. Dokter, kita pengen liat loh hari ini dokter pakai baju rianya seperti apa. Dok, kira-kira nih dari atas sampai bawah, outfit yang dokter pakai hari ini, itu bisa beli apa? Bisa beli apa ya? Bisa invest klinik? Bisa. Enggak sih kalau invest klinik, enggak. Paling beli satu alat bisa nih. Oh, satu alat. Jadi satu alat itu bisa sampai? Rahasia. Satu alat laser itu? Iya. Oh, wow. Oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung ngobrol ya. Dok, tadi kan pemilik klinik Gladys Siap Medica. Dan sudah ada tujuh cabang ya? Benar. Sudah ada tujuh cabang. Di mana aja sih dok kalau kita mau ke klinik Gladys? Kita udah ada tujuh cabang di Indonesia. Kakak sendiri udah pernah dari pertama datang ya. Ke cabang Cianjur. Terus ke cabang Cipanas, Kuningan, Bandung, Surabaya. Terakhir Medan kemarin. Medan kemarin. Dan satu lagi Jakarta di Jalan Diaksaraya Lebak Bulut. Oh, gitu. Jadi di kota-kota itu bisa langsung datang ke klinik Gladys Siap Medica. Tapi bukan hanya itu loh. Di klinik Gladys Siap Medica ini juga ada produk-produk skin care-nya yang bagus-bagus ya. Benar. Produk kita udah ada kurang lebih 200 produk yang sudah ternotif Bepom, Halal MUI. Selain itu juga udah terjamin kualitas sama keamanannya. Karena udah ada 5 tahun kita berdiri. Udah 5 tahun. Jadi sudah terbukti lah ya. Iya. Apalagi ini kan racikan dokter ya. Iya, benar. Hasilnya sudah bisa langsung terlihat ya dok? Harus. Oke. Nah, tapi bukan cuma itu juga. Tapi aku ini ada ini loh. Iya, ini cocok banget nih. Dia Gladys Sias Lim. fungsinya untuk membantu nurunin berat badan. Gitu. Jadi bukan cuma kulit tapi untuk menurunkan berat badan. Ada semua. Pokoknya di Gladys Siap Medica dari ujung kaki sampai ujung kepala itu lengkap. Gimana cara kerjanya dan komposisinya apa sih ini? Jadi si Gladys Siap Medica ini fungsinya dia adalah fiber. Selain membantu menurunkan berat badan, dia juga membantu untuk melancarkan pencernaan. Dan dia aman banget dikonsumsi untuk semua usia. Kenapa? Karena dia bersifatnya fiber kan. Jadi usia anak-anak sampai usia lansia pun bisa menggunakan ini. Oh gitu. Ini kan ada yang kuning, ada yang merah. Jadi dia ada 2 varian. Ada Gladys Sias Lim dan ada Gladys Sias Lim. Kalau Gladys Sias Lim itu minumnya kita siang sebelum makan siang. Gladys Sias Lim minumnya malam sebelum makan malam. Jadi ini harus dikombain Kak. Dua-duanya ya. Jadi untuk melancarkan. Iya melancarkan. Dan bisa juga menurunkan berat badan. Selain itu juga ingrediensnya ada vitamin C yang fungsinya untuk mencerahkan kulit, melembabkan, juga untuk daya tahan tubuh juga. Oh gitu. Jadi selain badan bisa ideal, imun tubuh juga terjaga. Nah ini menarik loh. Ini kalau lihat produknya udah 5 tahun ya kan. Ini oh siapa sih ini kayaknya kalau apalagi masa pandemi ya sering goler-goler kan cepat naik. Ini kalau aku ikutan berbisnis disini kayaknya bisa. Bisa, bisa banget. Jadi Kakak bisa menjadi agen, reseller, dan sub-agennya. Dan caranya gampang banget tinggal lihat caranya di Instagramnya Gladys Sias Lim. Oh di Instagramnya Gladys Sias Lim itu bisa menjadi agen, reseller, atau sub-agennya. Ada website-nya juga nanti bisa dilihat di website-nya. Oke, nah ini kalau itu kan untuk jadi agen, reseller, dan juga sub-agen. Tapi kalau misalnya kita di rumah aja nih kan, belum berani kemana-mana, belum bisa datang ke klinik Gladys Sias Medica. Tapi pengen beli produk Gladys Sias Medica skincare-nya, pengen beli Gladys Sias Lim-nya, ini bisa belinya di mana? Bisa banget. Caranya gampang. Yang pertama kalau misalkan kamu nggak bisa datang ke klinik, bisa pembelian via Shopee. Shopee-nya adalah Gladys Sias Official Store. Kalau misalkan mau pembelian Gladys Sias Lim, bisa dibeli di seluruh resellernya Gladys Sias Lim di Indonesia. Oh gitu. Jadi tunggu apa lagi? Informasinya udah cukup jelas ya kan? Iya. Mau perawatan dengan skincare-nya? Ada ya kan? Untuk Slim ada. Mau datang ke klinik untuk perawatan kecantikan secara langsung juga bisa gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Salam glowing. Salam glowing. Untuk semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.